Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 53 Sekarang rasa takutnya sudah hilang, segera ia membungkuk memberi hormat Katanya, Siao Cheng Hai Tiok memberi hormat kepada Chiampuwe Orang itu manggut-manggut dan bertanya, kamu siapa Hai Tiok tercengang sejenak Lalu menjawab, seorang kak kehlang, sudah lama tidak kenal si lagi Sebelum menjadi huwesio, kamu siapa tanya pula orang itu Siao Cheng sejak kecil sudah katkoh, maka tidak tahu, sahut Hai Tiok Lalu orang itu mengamat-amati Hai Tiok sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata Kamu dapat memecahkah problem catur yang kupasang itu Tentang kepintaran dan kecerdasan sudah tentu lain daripada yang lain Teapimu kamu begini, betapapun tidak bisa jadi, ai, susah amat Kukira nanti hanya sia-sia membuang pikiran saja Bahkan jiwamu bisa melayang percuma, baik begini saja Siao Hwesio, akan ku beri semacam hadiah padamu dan boleh kau pergi saja Watak Hai Tiok bukan seorang yang sombong dan tinggi hati Biar orang tua itu mengatakan mukanya jelek juga Dia tidak ambil pusing, tapi dia mempunyai sifat yang keras hati Kemauannya teguh dan tidak kenal apa artinya susah atau sulit Berulang ia dengar orang tua tadi mengatakan susah, hal ini membangkitkan semangat jantannya malah Maka ia lantas berkata, dalam hal mencatur sebenarnya pengetahuan Siao Cheng teramat dangkal Ada pun problem catur lociampu itu pun bukan Siao Cheng sendiri yang memecahkannya Tetapi bila lociampu ada urusan sulit apa-apa yang perlu diselesaikan Meski kepandaian Siao Cheng sangat rendah juga siap untuk melakukannya dengan sebisa tenaga Sedangkan soal hadiah apa segala Siao Cheng tidak berani menerimanya Kamu berbudil luhur dan berjiwat satya sungguh harus dipuji Kata orang tua itu, tentang kepandaian main catur dan ilmu silatmu rendah Semuanya tidak menjadi soal, tapi kamu dapat masuk ke sini Itu berarti ada jodoh, cuma saja, ya, mukamu sesungguhnya terlampau jelek Hayatio tersenyum, sahutnya, jelek atau bagus muka seseorang adalah pemberian alam Jangankan diri sendiri tak berkuasa, bahkan ayah ibu juga tak bisa menentukan Mukaku memang jelek hingga membuat siamput kurang senang Biarlah sekarang kemohon diri saja Habis berkata, ia mundur dua tindak dan hendak membalik tubuh untuk keluar Namun orang tua itu telah menjegahnya Nanti dulu mendadak lengan bajunya mengebas pelahan dan semampir di pundak kanan Hayatio Ia merasa memegang lengan baju adalah benda yang lemas Tapi sekali menyentuh pundak, seketika Hayatio tertahan ke bawah sedikit Langan baju itu seperti sebuah tangan yang tubuhnya Lalu dengan tertawa orang tua itu berkata Orang muda mempunyai sifat angkuh begini Sungguh harus dipuji Siaoceng mana berani bersikjap angkuh terhadap siampu Sahut Hayatio, cuma Siaoceng khawatir membuat lo siamput kurang senang Maka lekas pergi saja dari sini Orang tua itu manggut-manggut lagi dan bertanya Siapa saja orang-orang yang ikut datang memecahkan problem catur itu Hayatio lantas menuturkan satu per satu Orang tua itu termenung sejenak Katanya kemudian Tokoh-tokoh terkemuka di dunia ini sudah sebagian besar datang kemari Apakah Kok Eng Taisu dari Te Aili Tehian Leongsi tidak datang selain padri dari biara kami Tidak aku lihat ada padri golongan lain Sahut Hayatio Terdengar orang tua itu menghela nafas Lalu berguman sendiri Aku sudah menunggu selama 30 tahun Andai akan menunggu lagi 30 tahun juga belum tentu dapat menemukan bahan yang serbat bagus lahir dan batin Segala apa di dunia ini memang banyak yang tidak dapat memenuhi harapan orang Kini tertaksa apa adanya saja Rupanya ia sudah ambil sesuatu ketetapan Lalu ia tanya pula Tadi kau bilang problem catur itu bukankah sendiri yang memecahkannya Habis mengapa Sing Ho memasukkan kamu ke sini Maka Hayatio bercerita lagi Pertama karena Xiao Cheng secara sembrono telah menjalankan satu biji catur dengan matlah tertutup Sedangkan langkah-langkah selanjutnya adalah bantuan susokco kami yang bergelar Tehian Hian Te Aisu Beliau telah memberi petunjuk dengan diam-diam dan mengirimkan bisikan suara ke telinga Xiao Cheng Habis itu, segera ia menguraikan pula gambaran singkat waktu memecahkan problem catur tadi Takdir, takdir demikian orang tua itu berkata dan mendadak berseri-seri Lalu katanya pula, jika memang sudah ditakdirkan begitu Secara ngawur dapat kau buka kunci pemecahan problem yang kuatur itu Ini menandakan kamu ada jodoh dan mempunyai ajeki yang baik Siapa tahu kalau kamu akan dapat melaksanakan tugas yang akan ku berikan padamu Baik, baik, marilah anak baik Berlututlah dan menyembah padaku Perangai Hayatio juga sangat baik Ia suka menghormati siapapun juga Kini mendengar orang tua itu menyuruh dia Berlutut dan menyembah Meski tidak tahu duduknya perkara Tapi orang itu dianggapnya sebagai kaum angkatan tua Buen Untuk menyembah kepadanya juga pantas Maka tanpa pikir lagi ia lantas berlutut Dengan penuh hormat ia menyembah empat kali hingga kepala membentur lantai Selagi ia hendak berbangkit Tiba-tiba orang tua itu berkata pula dengan tertawa Sembah lima kali lagi ini adalah peraturan perguruan Hayatio mengiakan Dan tanpa pikir menyukupi lima kali sembah lagi Ehem, anak baik, anak baik Coba, kemarilah kata siorang tua Menurut saja Hayatio, ia berdiri dan mendekati orang Kakek itu pegang tangan Hayatio dan mengamat-amati perawakannya Tiba-tiba Hayatio merasa urat nadi di pergelangan tangan Yang dipegang orang tua itu ada suatu arus hawa hangat Dengan cepat sekali menerjang ke pusat nadinya Tanpa pikir ia terus menggunakan luekang siau linsi Yang dimilikinya serba sedikit itu untuk melawan Namun tenaga dalam siorang tua lantas ditarik kembali Hingga keadaan kembali biasa lagi Hayatio tahu orang lagi menjajal sampai di mana tingkat luekangnya sendiri Maka ia menjadi merah jengah Katanya dengan menyengir Siao Cheng biasanya lebih banyak membaca kitab Pada waktu kecil juga terlalu malas hingga tidak mempelajari luekang ajaran guruku dengan baik Harap Chiampo jangan mencertawakan kepandaianku yang cetek ini Diluar dugaan, orang tua itu malah sangat senang Katanya dengan tertawa, ehem, bagus, bagus Luekangmu dari siau limsi masih sangat cetek Hal ini akan banyak mengurangi kesukaranku malah Tengah bicara, mendadak Hayatio merasa badan lemas Rasanya hangat-hangat seperti rendam di dalam sebuah bak yang berisi air panas Liang pori di seluruh badan seperti mengeluarkan uap hingga rasanya sangat segar Selang sebantar orang tua itu melepaskan tangan Hayatio dan berkata dengan tertawa Cukuplah, aku sudah menggunakan hoa kang tai hoat perguruan kita sendiri untuk menghapus tenaga dalam siau limpai yang kau miliki ini Keruan Hayatio melonjak kaget Ia menjerit, ah, apakah tamu tapi mendadak kaki terasa lemas dan jatuh terduduk di tanah Ia merasa tiada memiliki sedikit tenaga pun Pikiran menjadi kacau dan mati berkunang-kunang Ia tahu apa yang dikatakan orang tua itu pasti tidak bohong Sejak kecil Hayatio tinggal di siau limsi, untuk pertama kalinya sekarang ia ditugaskan keluar biara Sudah tentu ia belum berpengalaman dan tidak kenal seluk-beluk kalangan kang ou serta tindak kekejaman sesama manusia Ia hanya pernah mendengar cerita gurunya bahwa hoa kang tai hoat sing siopai sangat liai Asal kedua badan saling menempel, maka lewekang lawan yang terhimpun selama berpuluh tahun juga dapat dipunahkan dalam waktu sekejap Dan orang tua ini terang adalah tokoh angkatan tua sing siopai Kenapa aku begini gelgabah berdekatan dengan dia? Mengapa tidak sejak tadi aku melarikan diri agar tidak menjadi korban kekejiannya? Berpikir demikian, seketika Hayatio tak bisa menahan rasa menyesal dan sedihnya Air matlah, terus bercucuran, katanya sambil menangis Aku, aku toh tiada permusuhan apa-apa dan juga tidak menyalahimu Mengapa engkau membuat celaka diriku? Hei, kira bicaramu mengapa begini kurang ajar sahut orang itu dengan tertawa? Kamu tidak panggil suhu Sebaliknya menyebut kau aku segala, sedikit pun tidak kenal aturan apa katamu Mana boleh jadi engkau adalah guruku seru Hayatio terkejut Baru saja kamu mengangkat guru padaku Masakah sekarang kamu sudah lupa? Kata si kakek, kamu telah menyembah sembilan kali padaku Itu adalah adat pengangkatan guru menurut peraturan perguruan kita Hei, tidak, tidak bisa jadi teriak Hayatio Aku adalah murid si Olimpai Mana boleh mengangkatmu lagi sebagai guruku? Apalagi ilmu siluman kalian yang suka membuat celaka orang Biar bagaimanapun aku tidak sudi belajar Benar-benar kamu tidak mau belajar Kata si orang tua dengan tertawa Mendadak kedua lengan bajunya mengebas ke depan hingga semampir di pundak Hayatio Seketika Hayatio merasa pundak dibebani beratus kati beratnya hingga tidak sanggup berdiri tegak lagi Tanpa kuasa ia tekuk lutut dan jatuh terduduk di tanah Biarpun sudah tidak berdaya Namun Hayatio tidak menyerah mentah-mentah Mulut tetap menolak tegas Meski kau pukul mati aku juga tetap aku tidak mau belajar Kembali orang itu tertawa Mendadak ia lompat ke atas Sekali jumpalitan di udara Tau-tau ikat kepala yang dipakainya mencelat ke sudut ruangan Sedang orangnya terus memancalkan sebelah kakinya pada belandar Lalu dengan terjungkir ia jatuh ke bawah Dengan tepat sekali kepalanya menindih di atas kepala Hayatio Jadi kepala menyungging kepala Hi, kau, kau mau apa seru Hayatio dengan khawatir Ia goyang-goyang kepala dengan maksud membuat orang tua itu terperosot jatuh Tapi aneh Sekali kepala orang tua itu mendempel kepala Hayatio Maka eratnya seperti dipaku Biarpun Hayatio menggelang kepala sampai leher serasa patah juga tetap tidak terlepas Asal kepala Hayatio menggelang ke timur Maka tubuh seorang tua yang terjungkir itu juga mendoyong ke timur Kalau Hayatio menggoyang ke barat Tubuh si kakek juga ikut miring ke barat Jadi kedua kepala mereka seperti sudah melengket Karuan Hayatio tambah khawatir Dengan kedua tangan ia coba menarik dan mendorong Ia harap dapat menjatuhkan seorang tua yang disungginya itu Tapi mendadak terasa tangan tak bertenaga sedikit pun Ia jadi gugup Pikirnya setelah kena hoa kang tai hoat orang ini Selain punah ilmu silatku Mungkin untuk makan dan pakai baju juga tiada tenaga lagi Wah, kan celaka Mati aku ia merasa kepala makin lama makin panas Dalam sekejap saja kepala sudah terasa pusing dan serasa akan meledak Tapi hawa panas itu masih terus mencurah ke bawah Selang tak lama Hayatio tidak tahan lagi Akhirnya ia pingsan Walaupun pingsan Tapi banyak sekali timbul alam hayalan dalam benaknya Terkadang ia merasa seperti naik mega dan terapung di awang-awang Lain saat seperti menyelam ke dasar laut yang hijau permai dan berkawankan ikan Kemudian merasa berada di Siaulimsi sedang giat belajar silat dan membaca kitab Tapi meski sudah dilatih kesana kesini tetap tidak jadi Dan entah lewat berapa lama lagi Tiba-tiba terasa hujan lebat Air hujan menetes di atas badan Segera Hayatio membuka mata Benar juga dilihatnya butiran air yang tak terhitung Banyaknya sedang menetes pada mukanya Tapi waktu diperhatikan Kiranya itu bukan air hujan Melainkan air keringat si kakek Ternyata seluruh muka Seluruh badan kakek itu basah kuyuk dengan air keringat Sehingga menetes si badan Hayatio Saat itu Hayatio mendapatkan dirinya menggeletak telentang di tanah Dan orang tua itu duduk di sampingnya Kedua kepala yang saling lengketa di sekarang sudah terpisah Cepat Hayatio merangkak bangun Kau baru hendak bicara mendadak Ia terkejut ketika diketahuinya si kakek sudah berubah menjadi seorang lain Sebenarnya wajah kakek itu putih bersih dan cakep seperti pemuda Kini mendadak berubah menjadi penuh keriput Yang lebih aneh adalah rambutnya yang semula penuh menutupi kepala itu sekarang sudah rontok semua Sedangkan jenggotnya yang semula hitam pekrat sekarang juga berubah menjadi putih semua Melihat itu, pikiran yang pertama-tama timbul dalam menek Hayatio adalah Sebenarnya aku telah pingsan berapa lama? Apa 30 tahun? 50 tahun? Mengapa orang ini mendadak berubah lebih tua beberapa puluh tahun? Ia lihat kakek yang berada di depannya sekarang benar-benar sudah sangat tua Sudah loyo, usianya ditaksir kalau tidak 120 tahun tentu juga lebih dari 100 tahun Jadilah sekarang jerih payahku demikian kakek itu berkata dengan senyum lemas Anak baik, rejekimu teramat bagus, jauh melebih harapanku Sekarang coba kau pukul dinding papan itu dari jauh Hayatio tak tahu seluk beluknya Ia hanya menurut saja, dari jauh ia hantamkan sebelah telapak tangannya Mendadak terdengar suara kerak-kerak yang keras Dinding papan itu ambrok sebagian besar Jauh lebih keras daripada dia menumbuk dengan bahunya belasan kali umpamanya Hayatio terkesima, keruan Ken, kenapa bisa begini? Katanya Kemudian Dengan wajah berseri-seri si kakek juga berkata dengan sangat girang Ya, kenapa bisa begitu? Mengapa mendadak aku memiliki tenaga sebesar ini? Tanya Hayatio dengan ragu Dengan tersenyum si kakek memberitahu Kamu belum mempelajari ciang hoat Ilmu pukulan Maka tenaga dalam yang kau lontarkan barusan Belum ada satu per sepuluh besarnya Dan tenaga yang kau miliki sekarang Hasil jerih payah gurumu selama 70 tahun Ini sudah tentu lain daripada yang lain Hah, kau bilang jerih Jerih payah selama 70 tahun Apa seru Hayatio sambil melonjak bangun? Ia tahu tentu ada sesuatu yang tak beres Masakah kamu belum paham? Berlagak pilon atau memang tidak tahu? Ucap si kakek dengan tersenyum Dalam hati Hayatio memang sudah merasakan Maksud tujuan sebenarnya Perbuatan si kakek itu Cuma kejadian ini terlalu mendadak Juga susah untuk dipercaya bisa terjadi demikian Maka dengan tergagap ia tanya lagi Apakah, apakah lociampu telah Telah menurunkan semacam sin kang Ilmu sakti Kepada Xiao Cheng Sampai sekarang kamu masih tidak sudi menyebut suhu Padaku tanya si kakek Xiao Cheng adalah murid Xiao Lim Pai Demikian sahut hitiok sambil menunduk Maka Xiao Cheng tidak berani durhaka Untuk masuk ke perguruan lain lagi Di dalam badanmu sudah tiada sedikitpun Kepandayan Xiao Lim Pai Mengapa kamu masih mengaku Sebagai murid Xiao Lim Pai Kata si kakek Dalam badanmu sekarang sudah terhimpun Ilmu sakti jerih payah 70 tahun dari Xiao Ye Aupai Masakah kamu tidak mau mengaku Sebagai anak murid perguruan kita Xiao Ye Aupai Demikian hai tiyok menegas Selamanya ia tidak pernah mendengar Nama Xiao Ye Aupai Atau golongan bebas merdeka itu Ya, orang hidup di dunia ini Yang dituju adalah hidup bebas merdeka Sahut si kakek Lalu ia berkata pula Coba sekarang kau lompat sekali ke atas Karena rasa ingin tahu Hai tiyok lantas menurut saja Ia sedikit tekuk kelutut Lalu menggenjot pelahan Eh, tahu-tahu tubuh terus membal ke sana Belang, kepala menyundul genteng hingga kesakitan Mendadak matanya terbeliak Separoh tubuhnya menerobos keluar atap rumah Bahkan rasanya badan masih hendak melayang terus ke atas Khawatir kalau-kalau badan terbang ke langit Lekas saja hai tiyok pegang atap rumah Sehingga daya mumbulnya itu tertahan Lalu ia merosot turun Dan begitu kaki menyentuh tanah Badan masih mendal beberapa kali Ini mirip bola saja Ginkang demikian benar-benar susah Untuk dibayangkan sebelumnya Seketika hai tiyok menjadi bingung Malah, ia tidak tahu harus girang atau sedih Bagaimana tanya si kakek Apakah, apakah aku kemasukan ilmu sihir sahut hitiyok? Tidak Coba duduk dengan tenang Dengarkan urayanku Waktunya sudah mendesak Aku tidak dapat banyak bicara Aku hanya mengambil pokok persoalannya saja Kata si kakek Begini, jika kamu berkeras tidak mau menyebut aku sebagai suhu dan tidak suka ganti perguruan Untuk itu aku pun tidak memaksa siau suhu Jika ku minta bantuanmu untuk sesuatu urusan besar Apakah dapat kau terima? Walaupun bakal untung atau buntung belum diketahui akibat mendadak bertambahnya luekang yang diperoleh dari orang tua itu Namun paling tidak hal ini sudah berarti dia telah menerima budi kebaikan si orang tua Kalau orang tua itu sampai membuka mulut meminta bantuannya guna menyelesaikan sesuatu urusan Maka betapapun dirinya harus mengerjakannya dengan baik Hai tiyok lantas menjawab Asal Ciam Pua mengatakan Sudah tentu akan kulaksanakan dengan sekuat tenaga Sampai di sini Tiba-tiba teringat olehnya orang Mahir Hoakang Tai Hoat Agaknya tergolong kaum siapai Maka segera ia menambahi lagi Tetapi bila Ciam Pua suruh siau ceng berbuat sesuatu yang tidak baik Maka sekali-kali tidak dapat ku terima permintaan Ciam Pua Apa yang kau maksudkan sebagai sesuatu yang tidak baik? Tanya si kakek dengan tersenyum getir Siau ceng adalah murid Buddha Jadi urusan yang merugikan atau membuat susah orang lain sekali-kali tidak dapat ku kerjakan Sahut hai tiyok Tetapi jika ada manusia di dunia ini selalu membuat sesuatu yang merugikan dan membuat susah orang lain Selalu berbuat kejahatan membunuh orang semau-maunya Untuk itu ku suruh kamu membasminya Akan kau terima atau tidak tanya si kakek Siau ceng akan memberi nasihat sedapatnya agar dia suka memperbaiki kesalahannya itu Kata hai tiyok Dan kalau dia tetap tidak mau sadar itu adalah kewajiban kaum kita untuk membasminya Sahut hai tiyok tegas Cuma kepanda yang siau ceng terlalu rendah Mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban berat ini Jadi tegasnya kau Terima Permintaanku Si kakek Menegas Ya, ku terima sahut hai tiyok sambil mengangguk Si kakek berubah girang Katanya pula Bagus, bagus Nah, maksudku adalah supaya kau bunuh seseorang Seorang durjana maha jahat Yaitu muridku sendiri yang bernama Teng Junjiu Kini tersohor dalam buling dengan gelar Sing Sook Loh Kauai Mendengar itu Barulah hai tiyok merasa lega Sudah lama ia dengar nama jahat Sing Sook Loh Kauai Tidak cuma sekali ia pernah mendengar para angkatan tua dalam Siaulim si bicara tentang perbuatan Ting Junjiu yang terkutuk Semua orang bertekad akan membahas minyak dari muka bumi ini Maka sahutnya kemudian Menumpas Sing Sook Loh Kauai memang kewajiban setiap orang persilatan Cuma sedikit kepandaian Siaul Cheng ini mana dapat Mendadak ia berhenti Ketika dilihatnya sorot metu si kakek seperti lagi mengejek padanya Ia jadi ingat bahwa sedikit kepandaian yang diucapkannya itu sekarang memang tidak tepat lagi Benar juga, segera orang tua itu berkata Sedikit kepandaianmu sekarang sudah tidak dibawah kepandaian Sing Sook Loh Kauai Tapi untuk bisa membasminya memang benar belum cukup kuat Tapi kau pun tidak perlu khawatir Sudah tentu aku akan mengatur apa yang perlu Jika Loh Chiampua adalah suhu Sing Sook Loh Kauai Mengapa dia dibiarkan malang melintang di dunia Kang Owo untuk berbuat kejahatan semau-maunya dan tidak dibasmi sejak dulu demikian Orang tua itu menghela napas, sahutnya, teguranmu memang betul, hal itu memang salahku Dahulu murid durhaka itu mendadak menyerangku hingga aku terjerumus ke dalam jurang Hampir jiwaku melayang di tangannya Untung muridku yang tertua, su Sing Ho pura-pura bisu dan tuli hingga murid durhaka itu kena dikelabui Dengan demikian barulah jiwaku mendapat kesempatan diperpanjang 30 tahun lagi Tapi dalam 30 tahun ini aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk membuang semua kegemaranku dahulu Seperti main catur, seni lukis, seni musik dan lain-lain Dan milulu akan memperdalam ilmu silat saja Dengan harapan akan menemukan seorang pemuda pintar dan cakap untuk menerima warisan ilmu silat yang ku pelajari Dan ku selami selama hidup ini Mendengar si kakek bicara tentang pemuda pintar dan cakap Diam-diam hai tiok mengukur dirinya sendiri Dalam hal bakat dirinya masih boleh juga Tapi bicara tentang cakap, terang bagaimanapun dirinya tidak masuk hitungan Maka katanya kemudian sambil menunduk Bicara tentang orang cakap sebenarnya di dunia ini terlalu banyak Misalnya di luar sana sekarang juga ada dua orang Yang satu adalah puyung kongcu dan yang lain pemuda si toan Apakah sekiranya perlu siaoceng mengundang mereka ke sini Agar dapat dilihat lociampu sendiri si kakek tertawa Katanya, setiap tindak tanduk orang siao yaupai selalu mengutamakan soal jodoh Tentang kejadian tingjunjiu mendurhakai perguruan juga bukan tiada persoalannya Sekarang aku sudah mencurahkan saripati peyakinanku selama 70 tahun ke dalam tubuhmu Masakah masih dapat diturunkan lagi kepada orang kedua? Apa, apa benar ciampu sudah? Sudah menurunkan antara saripati peyakinan ciampu ku pada siaoceng hai tiok menegas dengan ragu Jika, jika begitu kera bagaimana siaoceng harus menerima budi kebaikanmu ini Tentang ini aku pun tidak tahu apakah akan membawa untung atau celaka bagimu kelak Sahut si kakek, sebab, biarpun memiliki ilmu silat setinggi langit Hal ini pun tidak berarti bahagia bagi orang itu Coba dahulu bila aku cuma belajar mana buharpa Mencatur dan melukis saja Tapi tidak kemaruk tentang ilmu silat segala Maka dapat dipastikan hidupku ini tentu akan jauh lebih gembira Ya, anak baik, tingjunjiu itu menyangka jiwaku sudah melayang di tangannya Maka dia dapat berbuat sewenang-wenang tanpa khawatir kepada siapapun juga Di sini ada sebuah peta yang melukiskan tempat dahulu aku pernah tirakat Yaitu terletak di Tehian San wilayah barat Dengan peta ini dapat kau cari tempat simpanan semua kitab ilmu silat yang aku kumpulkan selama ini Dan boleh kau pelajari menurut cacatan dalam kitab-kitab itu Tidak sampai setahun pasti ilmu silatmu akan dapat menimpali teingjunjiu Sembari berkata ia terus mengeluarkan sebuah gulungan kertas kecil dan diserahkan kepada Hai Tiok Perasaan Hai Tiok Radarikuh Katanya dengan terharu Sebenarnya kepandaian Xiao Cheng masih hijau Kali ini ditugaskan guruku untuk mengirimkan surat Maka sekarang seharusnya aku cepat pulang ke gunung untuk memberi laporan Dan tentang tindakanku selanjutnya harus terserah kepada perintah guruku Jika nanti Suhu dan Hang Tiang kami melarang Xiao Cheng turun gunung lagi Maka terpaksa tak dapat melaksanakan pesan lociampua ini Ya, bila memang begitu ditakdirkan sehingga orang jahat mesti dibiarkan tetap malang melintang Ya, apa mau dikata lagi? Demikian kata orang tua itu dengan tersenyum getir Dan kau, kau, sampai di sini Mendadak seluruh badannya menggigil Pelahan ia tiarap Dengan kedua tangan ia bertahan di tanah Semangat tampak loyo dan lemas Keruan Hai Tiok terkejut Cepat ia pegang badan kakek itu dan berkata Ken, kenapa? Lociampu jerih payahku selama 30 tahun Menunggu saripati peyakinan selama 70 tahun kini Telah seluruhnya keserahkan padamu Hari ini ajaku sudah tiba Demikian kata kakek itu dengan suara lemah Anak baik, apakah sampai detik terakhir kamu tetap tidak sudi memanggil suhu padaku Dasar perangai Hai Tiok memang luhur Melihat si kakek sangat harus dikasihani Terang jiwanya hanya tinggal dalam sekejap saja Apalagi melihat sorot matanya yang penuh rasa memohon itu Hati Hai Tiok menjadi tidak tega Tak tertahan lagi panggilan suhu lantas tercetus dari mulutnya Karuan orang tua itu sangat girang Sekuat tenaga ia melepaskan sebuah cincin besi hitam dari jari kiri dan hendak dimasukkan ke jari Hai Tiok Tapi karena tenaga sudah habis, maka tangan Hai Tiok saja hampir tidak kuat dipegangnya Suhu kembali Hai Tiok memanggil pula Lalu ia pakai sendiri cincin hitam itu pada jari sendiri Anak baik, kata pula si kakek dengan sangat lemah Sekarang kamu terhitungmu, muridku yang ketiga Bila ketemu Su Sing Ho, Pang, panggil dia Toa Suko Kamu, sebenarnya siapa sungguh aku tidak tahu Sahut Hai Tiok Sayang tampangmu kurang bagus Dalam hidupmu ini masih akan banyak mengalami rintangan Tetapi hal itu terpaksa terserah kepada takdir Ai, sayang, sayang Makin lama makin lemah dan tambah lirih suaranya Sampai akhirnya menjadi tidak kedengaran lagi dan mendadak tubuhnya roboh ke depan Beluk, batok kepalanya membentur lantai Lalu tidak bergerak lagi Suhu, suhu teriak Hai Tiok dan cepat memayangnya bangun Waktu ia periksa pernapasan orang tua itu Namun sudah berhenti Ternyata sudah meninggal dunia Belum ada satu jam lamanya Hai Tiok berkenalan dengan si kakek Memangnya tak bisa dikatakan ada sesuatu hubungan baik Tapi dalam tubuhnya telah mengeram ilmu sakti Hasil jerih payah si kakek selama 70 tahun Dirasakan orang tua itu seperti sangat terat hubungannya dengan dia Jauh lebih baik daripada orang lain Maklum, keadaan badan Hai Tiok boleh dikatakan setengah bagian berasal dari si kakek Atau separoh bagian tubuh si kakek sekarang sudah berubah menjadi dia Kini melihat orang tua itu sudah mati Tanpa terasa ia sangat berduka Maka menangislah dia dengan tergerung-gerung Sesudah puas menangis Kemudian ia berbangkit Pikirnya Tentang kejadian ini harus keberitahukan kepada Solocian Pual Locian Seng Cua tua Ini tadi mengharuskan ku panggil suhu padanya Kalau tidak matinya takkan tenteram Untuk itu aku terpaksa memanggilnya dua kali Hak ini tidak lebih hanya supaya hatinya terhibur dan lega sebelum meninggal Padahal aku adalah murid Siow Lim Pai Tulen Mana boleh masuk lagi perguruan lain Untung kejadian tadi hanya aku dan dia yang tahu Sekarang Locian Seng ini sudah meninggal Asal aku sendiri tidak katakan kepada orang lain Tentu di dunia ini tak ada lagi orang yang tahu Maka ia berlutut dan memberi sembah hormat beberapa kali kepada jenazah orang tua itu Diam-diam ia memanjatkan doa Locian Pual Tadi aku memanggil suhu padamu Hal itu cuma para pura saja Janganlah engkau anggap sungguh-sungguh Jika engkau mengetahui di dalam baka Harap suka memaafkan Selesai berdoa Lalu ia putar tubuh dan keluar dari rumah papan itu Ia tetap melalui lubang dinding yang dibobolnya itu Hanya sekali lompat saja Tau-tau sudah melayang keluar secepat burung Tapi ia jadi tercengang begitu berada di luar rumah Ternyata di pelataran situ banyak sekali pohon siong sama tumbang Dilihatnya di atas tanah situ terdapat pula sebuah liang yang sangat dalam Rupanya selama kurang dari satu jam ia berada dalam rumah dan di luar situ sudah terjadi geger Mungkin pohon-pohon itu dirobohkan orang Tadkala ia jatuh pingsan dalam rumah tadi Sebab itulah ia sama sekali tidak merasa dan mendengar sesuatu suara Dalam pada itu dilihatnya orang yang berada di luar rumah kini telah terbagi menjadi dua kelompok Leong Ah Lo Jin So Sing Ho duduk di sisi kanan Di belakangnya berdiri Hian Lan, Heng Kong Leng, Si Bo Hoa dan kawan-kawannya Di sebelah lain duduk Sing Siok Lokoi dan yang berdiri di belakangnya adalah Yap Jin Yo, Ye U Go An Chi dan anak murid Sing Siok Pai yang lain Sedangkan Bu Yung Ho, Giyok Yan, To An Ki, Chumoti, To An Yan Hing dan Lian Hai Gok Sin tampak berdiri terpencar di sana-sini Agaknya mereka adalah pihak yang netral, tidak membantu sesuatu pihak Di tengah antara So Sing Ho dan Ting Jun Ji U sedang menyala suatu tiang api dan kedua orang itu lagi mengerahkan tenaga dalam masing-masing untuk mendesak gundukan api itu agar membakar pihak lawan Tak kala itu tampak ujung api agak miring ke kanan, nyata Ting Jiu Jiu sudah berada di atas angin Karena semua orang lagi memperhatikan tiang api yang berkobar itu, maka tentang keluarnya Hai Tiok dari rumah papan itu tiada diperhatikan oleh siapapun Sudah tentu yang diperhatikan Giyok Yan adalah Seng Piau Ko Bu Yung Ho, sedangkan To An Ki juga cuma memperhatikan Giyok Yan saja, yang dipandang kedua muda Mudi itu bukanlah tiang api, tapi juga mereka tidak mau memandang sekejap pun kepada Hai Tiok Maka dari jauh Hai Tiok mengitar dari belakang semua orang dan memutar ke sisi kanan untuk berdiri di samping supeknya yaitu Hui Bu, murid angkatan Hui dari Siolim Si Dalam pada itu tiang api semakin menduyong ke kanan, pakaian So Sing Ho melembung seakan-akan layar perahu yang tertiup angin kencang dan kedua tangan berulang menolak ke depan sekuatnya Sebuatnya, sebaliknya Ting Jun Jiu tampak enak-enak saja seperti tidak merasakan sesuatu yang berat Ia hanya mengebaskan lengan bajunya dengan enteng tanpa makan tenaga Dalam pada itu anak muridnya lantas menghamburkan puja-puji lagi atas nama Seng Guru Nah, biar kalian menyaksikan betapa sakti Sing Siolosian sekarang, supaya kalian menjadi melek Suhu kami sengaja hendak memberi hajaran sedikit demi sedikit Makanya beliau cuma mengerahkan ilmu saktinya dengan pelahan Kalau mau, huh, sekali gebrak saja tua bangka si Sung itu tentu sudah mampus Ya, jika ada yang tidak takluk, sebentar boleh maju lagi satu per satu untuk meresakan betapa lihainya ilmu sakti Sing Siolosian Dan sudah tentu, jika ada manusia rendah yang tidak kenal malu ingin main keroyok juga boleh Ilmu sakti Sing Siolosian sudah ditakdirkan tiada tandingannya di jagad ini Bila ada yang berani coba melawan, itu berarti cari mampus sendiri Sebenarnya kalau Cumoti, Bu Yung Hock, Toan Yan Hing dan lain-lain mau maju mengerubut Ting Jun Jiu Betapa lihainya lokoe juga pasti tidak mampu melawan tokoh-tokoh terkemuka itu Tapi, pertama karena Cumoti dan lain-lain ini sok menjaga harga diri, tidak nanti mereka sudimen keroyok Kedua, mereka tidak mempunyai hubungan baik dengan Leong Ah Le Jin dan Tiada maksud mereka untuk menolong kesukarannya ini Ketiga, di antara mereka masing-masing juga saling sirik dan curiga-mencurigai Kuatir kalau mendadak diserang oleh pihak lain Sebab itulah biarpun anak murid Sing Siol Pai itu mengobral pujian setinggi langit kepada Sing Siolok Wai Tetap Cumoti dan lain-lain mendengarkan dengan tersenyum saja dan tidak ambil pusing Sekonyong-konyong tiang api itu menjelat ke depan hingga mencapai tubuh si Sing Ho Sesudah terendus bau sangit, maka tertampaklah jenggot So Sing Ho yang panjang itu sudah terbakar habis bersih Sekuat tenaga So Sing Ho melawan dan akhirnya dapat menolak kembali tiang api itu Tapi api itu tetap tidak lebih jauh 1-2 meter dari tubuhnya dan berulang masih menjulur kian kemari Bagaikan seekor ular raksasa hendak memagut mangsanya Diam-diam Hai Tiok menjadi khawatir, pikirnya, meski aku tidak mengakui orang Si Sung ini sebagai Su Heng Tapi sedikit banyak aku sudah terhitung mempunyai hubungan dari sumber yang sama Tampaknya segera ia akan terbakar, lantas bagaimana aku harus bertindak mendadak terdengar suara dung-dung dua kali Menyusul terdengar pula suara kreng-kreng-kreng, maka ramailah suara tambur dan gembreng Kiranya di antara murid Sing Siopai ada yang membawa kecer, tambur, gembreng, semperitan ada alat-alat tabuhan lain Kini mereka terus mengeluarkan dan ditabuh dengan ramai untuk memamerkan kegagahan guru mereka Bahkan ada di antaranya terus mengibarkan panji dan diobat abitkan kian kemari sambil berteriak-teriak untuk menambah perbawa pihaknya Sungguh belum pernah terjadi di dunia ini bahwa pertandingan lewekang di antara kedua jago silat mesti disertai dengan tetabuhan yang riu ramai Karuan Cumoti ketawa geli cekakakan, katanya, betapa tebal muka Sing Siopai Sungguh sejak dulu dan sampai sekarang tiada tandingannya di tengah suara riu rendah itu Tiba-tiba seorang murid Sing Siopai mengeluarkan secari kertas, ia melangkah maju beberapa tindak dan membentang kertas itu Lalu membacanya dengan suara lantang Kiranya itu adalah suatu karangan yang berjudul pujian kepada Sing Siopai yang mengguncangkan Tiong Goan Murid Sing Siopai itu entah berhasil minta tolong sastrawan dari mana hingga dapat membuatkan sebuah sajak yang penuh terisi kata-kata puji Sanjung kepada Sang Guru Suasana di situ seketika berhamburan Mabdi Kang, Hoat Lekang dan Higan Kang sebagaimana pernah dikatakan Pao Potong Yaitu penuh orang menjilat, omong besar dan muka tebal alias tidak kenal malu Tapi jangan dikira suara Sanjung puji itu tiada gunanya Ternyata itu pun merupakan tenaga dorongan bagi Wekang Sing Sook Lokoai Di tengah suara tetabuhan yang keras disertai puja puji itu Tiang api yang berkobar-kobar itu tambah hebat dan kembali mendesak lebih dekat lagi ke arah So Sing Ho Sekonyong-konyong terdengar suara tindakan orang banyak Tau-tau lebih 20 orang laki dua berlari keluar dari belakang rumah sana Mereka terus menghadang di depannya So Sing Ho Kiranya mereka ini adalah para laki-laki tulibisu yang mengusung Hianlan dan lain-lain ke atas gunung tadi Mereka adalah muridnya So Sing Ho Waktu Ting Jung Gil mengerahkan lagi tenaganya Terus saja tiang api itu menjelat tubuh 20-an orang laki-laki itu Seketika terdengarlah suara mencicit Suara hangusnya kulit dan daging manusia disertai bau sangit Tapi orang-orang itu tetap berdiri tegak di tempatnya Meski tubuh mereka sudah terbakar merata Tetap mereka tidak bergerak sedikit pun Dan karena mereka sudah bisu Maka sikap mereka menjadi lebih perkasa dan mengharukan pula Semua orang menjadi gempa menyaksikan esikap para laki-laki bisu tuli yang gagah berani itu Biarpun sudah terbakar Tapi sedikit pun mereka tidak bergerak Saking seram kejadian itu hingga Ong Giokian dan Toan Ki Mau Tak Mau juga berpaling Maka hanya dalam sekejap saja beberapa orang di antara laki-laki bisu tuli itu sudah terbakar hangus di tengah dua lautan api yang terus berkobar-kobar itu Hi, jangan begitu kejam seru Toan Ki mendadak Lalu tangan kanan menuding ke depan Ia bermaksud menusuk Ting Junjiu dengan lak mesin kiam Tapi dia tidak mahir melontarkan ilmu pedang tanpa wujud itu Tenaga dalamnya memang penuh bergolak di dalam badan Tapi tidak dapat dipantulkan melalui jarinya Karuan ia kebuakan dan akhirnya ia berteriak lagi Bu Yung Heng, lekas turun tangan menghentikan perbuatan kejam itu tadi ketika Bu Yung Lo penggelam dalam hayalnya dan hampir membunuh diri Syukur berkat lak mesin kiam Toan Ki itulah hingga pedangnya dipukul jatuh ke tanah Cuma saat itu ia lagi hilang ingatan Maka tidak menyaksikan bagaimana gaya lak mesin kiam itu Sekarang didengarnya seruan Toan Ki, segera ia menjawab Toan Heng sendiri adalah seorang ahli Mana keberanimei pamer di sini? Apakah tidak lebih baik silahkan Toan Heng mencoba sekali lagi lak mesin kiam Datangnya Toan Ye An Heng tadi lebih belakang Maka tidak melihat lak mesin kiam yang dilontarkan Toan Ki Dia adalah keturunan lurus keluarga Toan Dite Aili Sudah tentu ia pun kenal nama ilmu sakti keluarganya sendiri itu Maka ia tergetar ketika mendengar Bu Yung Lo menyebut lak mesin kiam Ia coba melirik Toan Ki Ia ingin tahu apa benar pemuda itu mahir ilmu sakti yang cuma dikenal namanya saja itu Tapi ia lihat jari Toan Ki menuding sini dan menggores ke sana Gayanya memang bukan sembarangan Tapi tenaganya sedikit pun tidak ada Sudah tentu Toan Yan Heng tidak tahu bahwa Toan Ki sudah mempelajari ilmu pedang itu dengan baik Soalnya cuma tidak dapat menggunakan dengan leluasa Maka pikirnya Hah, lak mesin kiam apa? Hanya membuat kaget aku saja Bocah ini rupanya membual belaka untuk menipu orang lak mesin kiam Dari keluarga Toan Kami memang terkenal Tapi sejak dulu cuma dikenal namanya saja dan tidak pernah ada orang mampu meyakinkannya Karena melihat Toan Ki tidak mau turun tangan Maka Bu Yung Ho mengira Toan Ki sengaja bersikap begitu Sebagai orang yang pintar berpikir Bu Yung Ho sendiri tidak mau sembarangan pamer Maka ia pun berdiri di tempatnya saja untuk menyaksikan kejadian selanjutnya Selang sebentar saja Sebagian besar laki-laki Bisu Tuli itu sudah terbakar mati Sisanya juga terluka parah dan setengah mati Dalam pada itu terdengar suara gemereng dan tambur masih bertalu-talu Mendadak Ting Junjil mengebas lengan jubahnya Tiang api itu melampaui para laki-laki Tuli Bisu itu terus menyambar ke arah So Sing Ho Jangan mengganggu guruku seru si sin ih terus hendak menubruk maju untuk menghadang di depan sang guru Tapi So Sing Ho telah menggeraki tangannya untuk menolaknya mundur Berbareng tangan lain menghimpun segenap sisa tenaga terus menghamtam ke arah api itu Tapi karena tenaga dalamnya sekarang sudah hampir terkuras habis Maka tenaga pukulannya hanya dapat menahan sementara tiang api itu Segera ia merasa tubuh panas dingin Di depan mecoh hanya api yang merah menganga belaka Sungguh tak tersangka olehnya bahwa kemajuan Sing Siok Loko Wai selama 30 tahun ini jauh lebih pesat daripada dirinya Hingga selisih kekuatan mereka berdua makin jauh Sekarang tenaga murni dalam tubuhnya sudah mendekat babak seperti pelita yang kehabisan minyak dan susah terhindar dari tangan keji Loko Wai Teringat olehnya sudah 30 tahun gurunya pura-pura mati Setelah dirinya dibunuh Loko Wai, tentu iblis itu akan menyerbu ke dalam rumah dan mungkin nasib gurunya akhirnya akan tetap dicelakai Sing Siok Loko Wai Begitulah selagi badan tersiksa oleh ancaman api, batinnya jauh lebih menderita pula Melihat keadaan So Sing Ho sangat berbahaya, tapi tetap berdiri di tempatnya pantang mundur Hai Tiok tidak tahan lagi, terus saja ia lari maju Ia pegang punggung So Sing Ho, katanya, lekas menyingkir saja Tiada gunanya mati konyol dan mungkin memang sangat kebetulan, pada saat yang sama So Sing Ho lagi menghantam ke depan dengan sekuatnya Sebenarnya tenaga pukulannya sangat lemah, boleh dikatakan ada manfaatnya, tujuannya tidak lebih hanya bertempur sampai titik darah penghabisan saja Siapa aduga mendadak terasa ada suatu arus tenaga maha kuat menyalur masuk dari punggungnya, bahkan tenaga baru Ini serupa dengan ajaran perguruan sendiri sehingga pukulan yang dilontarkan itu seketika bertambah kuat entah berapa kali lipat Maka, kontan saja jalur api itu menyambar balik hingga menjilat tubuh Ting Jun Jiu sendiri, bahkan masih terus menyambar ke belakang hingga beberapa murid Sing Siopai juga terlihat di lautan api itu Keruan para murid Sing Siopai itu kelabakan, seketika tambur, gemereng, kecer dan alat tetabuhan lain kacau balau tak keruan Menyusul alat-alat tetabuhan itu lantas dibuang hingga menerbitkan suara gemerantang nyaring Banyak di antara murid Sing Siopai itu terguling-guling di tanah sambil menjeret obat dan minta ampun Lokoi terkejut juga, padahal tenaga Hai Tio itu ditambah dengan tenaga pukulan Sosing Ho belum tentu mampu mengalahkan Ting Jun Jiu Soalnya iblis tua itu yakin pasti menang sehingga lupa daratan Maka ketika mendadak mengalami serangan balasan, hak ini sama sekali di luar dugaan dan seketika menjadi bingung pula Berbareng ia pun merasakan tenaga pukulan balasan lawan itu sangat hebat dan ulet, jauh di atas kekuatan Sosing Ho sendiri Tapi jelas pula adalah kungfu perguruan sendiri Ia jadi ragu jangan-jangan arwah halus sang guru yang telah ditawaskan itu sedang membantu Sosing Ho dan hendak membuat perhitungan atas dosanya Berpikir demikian, sedikit kedar saja tenaga dalamnya lantas terhambat hingga ketika api menyambar balik ia tidak dapat menghindarinya Perubahan yang mendadak itu tidak hanya di luar dugaan Sosing Ho dan Sosok Lokoi Bahkan Hai Tio sendiri juga bingung, ia lihat api sudah membungkus Ting Lokoi dan sedang membakar dengan hebat Titau muridku, lekas turun tangan Sosok Lokoi minta tolong kepada Yeu Go Anci Seketika itu Go Anci juga tidak sempat berpikir, segera ia lompat maju dan kedua tangannya terus bekerja Maka terdengarlah suara mencicip berulang-ulang, api yang berkobar-kobar itu tersambar oleh hawa maha dingin pukulannya itu hingga padam Seketika, bahkan asap juga lantas buyar tanpa bekas, yang tertinggal hanya beberapa potong kayu yang sudah menjadi arang Baju Ting Lokoi sendiri sudah terbakar koyat, alis jenggotnya juga hangus, keadaannya sangat runyam Dalam hatinya masih ketakutan kalau arwah Sengguru akan mengganggunya lagi, maka ia tidak berani mengganas lebih lama di situ Segera ia berseru, ayolah pergi sekali melayang, tahu-tahu sudah berada di tempat belasan meter jauhnya Segera anak murid Seng Sopek ikut melarikan diri dengan ketakutan Seketika terdengar pula suara nyaring jatuhnya gemereng, tambur, trompet dan alat-alat tetabuhan lain yang dibuang memenuhi tanah Naskah yang memuat ujian kepada Seng Sio Losian sebelum selesai terbaca juga sudah terbakar sebagian dan menari-nari terbawa angin Seakan-akan sedang mengejek Seng Sio Klokoi yang lagaknya seperti macan kertas, galak di muka dan ngacir kemudian Semua orang menjadi terheran-heran melihat larinya orang-orang Seng Sio Pai itu Yap Jinyo lantas berteriak-teriak, oi, engkoh Jon Jiyu, tunggulah Daku Tega amat kembali kau tinggalkan aku lagi lalu ia pun berlari pergi secepat terbang Toan Yan Hing, Lam Hai Gok Sin, Chumoti dan lain-lain sama mengira apa yang terjadi itu adalah tipu akalnya So Seng Ho, mengalah lebih dulu untuk kemudian memberi gempuran balasan, hingga Seng Sio Klokoi dibikin ngacir Pada awal pertarungannya melawan Seng Sio Klokoi tadi, saking dasyatnya pertempuran mereka hingga banyak pohon Siong bergelimpangan dirobohkan mereka Apalagi Liyong Ah Lojang terkenal sangat liai, kalau akhirnya ia dapat mengalahkan Seng Sio Klokoi juga tidak mustahil Pula, Hityok hanya murid angkatan ketiga dari Sio Lin Si, ilmu silatnya rendah, dengan sendirinya tiada seorangpun yang menaruh curiga pada Hityok yang telah menolong So Seng Ho Padahal Hityok sendiri juga merasa bingung oleh berakhirnya pertempuran sengit itu, hanya So Seng Ho sendiri paham duduknya perkara ketika sekilas dilihatnya pada jari Hityok memakai cincin besi milik gurunya Diam-diam ia berduka dan bergirang pula Kemudian Mu Yung Ho berkata, dengan ilmu sakti Lo Chiampo telah mengenyahkan Lo Koi, rasanya dia pasti pecah nyalinya dan tidak berani menginjak tanah Tiong Goan lagi Sungguh jasa Lo Chiampo bagi kesejahteraan Bulim harus dipuji, So Seng Ho sendiri karena melihat anak muridnya sebagian besar mati dan terluka Ia sangat berduka, pula teringat akan keselamatan gurunya, maka ia cuma memberi jawaban sekedarnya Lalu Hityok ditariknya dan berkata, Sio Suhau, marilah ikut aku ke dalam Tapi Hityok memandang Hianlan dengan ragu untuk menantikan petunjuk orang tua itu Maka Hianlan berkata, So Chiampo adalah tokoh terhormat, jika beliau ada pesan apa-apa, hendaklah kamu menurut saja Hityok mengiakan, lalu ikut So Seng Ho masuk ke rumah itu melalui lubang papan yang bobol tadi Sekilas So Seng Ho lantas tarik sepotong papan lain untuk menutup lubang itu Sebagai orang Keng Ho yang banyak berpengalaman, dengan sendirinya semua orang yang berada di luar itu paham maksud So Seng Ho agar orang lain tidak dapat ikut masuk untuk mengintip Dan sudah tentu tiada seorang pun yang suka ikut campur urusan itu Satu-satunya orang yang tidak berpengalaman itu adalah To An Ki saja Tapi kini perhatian pemuda itu lagi ditumpulkan kepada Giyok yang seorang Bahkan masuknya So Seng Ho dan Hityok ke dalam rumah juga tak diketahuinya Sudah tentu ia tidak sempat lagi untuk mengurusi kejadian itu Setelah So Seng Ho membawa masuk Hityok ke dalam rumah dan beruntun menerobos kedua dinding papan Akhirnya tertampaklah si kakek meringkuk di atas lantai Waktu diperiksa, nyata orangnya sudah meninggal Hal ini memang sudah diduga sebelumnya Tapi Teoh berduka juga So Seng Ho Ia terus berlutut dan menjura beberapa kali Katanya dengan menangis So Seng Ho, engkau telah meninggalkan Te E Chu untuk selamanya Baru sekarang Hityok percaya penuh bahwa si kakek memang benar adalah guru So Seng Ho Lalu Si Seng Ho berhenti menangis dan berbangkit Ia pondong jenazah gurunya dan membiarkannya duduk bersandar dinding Lalu ia tarik Hityok dan suruh dia juga duduk bersandar dinding sejajar dengan jenazah si kakek Diam-diam Hityok heran, untuk apa dia suruh aku duduk di samping mayat orang tua ini? Jangan, jangan-jangan dia ingin aku mati bersama dengan gurunya berpikir begitu Ia merasa ngeri, ia bermaksud berdiri, tapi tidak berani Ia lihat So Seng Ho lagi membetulkan pakaiannya yang hamus itu Habis itu mendadak berlutut dan menyembah padanya Sambil berkata, murid Syao Ye Aupai yang celaka, So Seng Ho Memberi sembah bakti kepada Chiang Bun Jin baru Karuan Hityok bingung, ia kira orang ini barangkali sudah gila? Maka cepat ia pun berlutut dan balas menjura kepada So Seng Ho dan menjawab Ai, kenapa lo Chiang Pu memberi hormat sedemikian rupa kepadaku? Sungguh Syao Cheng tidak berani terima, tapi So Seng Ho berkata lagi dengan sungguh-sungguh Sute, engkau adalah murid tutup pintu, maksudnya murid paling buncit, guruku dan adalah ketua pula dari golongan kita Meski aku adalah So Heng Mu, tapi juga mesti menyembah padamu ini Ini, sahut Hityok dengan serba berabe, ia tahu sekarang bahwa So Seng Ho cukup waras dan bukan orang gila seperti disangkainya tadi Ia jadi lebih serba susah untuk bicara Sute, kata So Seng Ho pula, jiwaku ini berkat pertolonganmu, cita-cita suhu juga engkau yang melaksanakannya Maka sudah selayaknya engkau menerima beberapa kali sembahku tadi Suhu suruh engkau mengangkat guru padanya, untuk itu engkau harus menjura sembilan kali Engkau sudah melakukannya tidak menjura memang sudah Cuma waktu itu aku tidak tahu itulah upacara mengangkat guru, sahut Hityok Aku adalah anak murid Syao Lim Pai, aku tidak dapat masuk lagi ke perguruan lain Ku yakin suhu juga sudah memikirkan hal ini, ujar Seng Ho Maka sebelumnya ilmu silat yang kau miliki pasti sudah dipunahkan oleh beliau dengan Hoa Kang Tai Hoat Lalu mengajarkan kufu golongan kita sendiri, suhu sudah menurunkan segenap kekuatan yang diyakinkannya selama hidup kepadamu Betul tidak terpaksa Hityok mengangguk dan membenarkan Cincin besi tanda pengenal sebagai ciang bunjin golongan kita ini adalah suhu sendiri yang telah pasang pada jarimu Betul tidak tanya Seng Ho lagi Benar, sahut Hityok, tapi, tapi sama sekali aku tidak tahu tanda pengenal ciang bunjin apa cincin ini Segera Seng Ho duduk bersilah menghadapi Hityok, katanya, Sute, rejekimu sungguh maha besar Aku dan Ting Jun Jiu sudah mengimpikan cincin besi ini selama beberapa puluh tahun dan tetap tidak berhasil mendapatkannya Sebaliknya hanya dalam waktu tiada satu jam berkumpul dengan suhu dan beliau sudah penujui dirimu Lekas-lekas Hityok mencopot cincin besi itu dan berkata, boleh ciampu ambil saja cincin ini Toh bagiku tiada gunanya sedikitpun Ternyata cincin besi itu banyak terukir guratan yang tajam Karena Hityok melepaskannya dengan keras hingga jarinya tergores lecet So Seng Ho menjadi kurang senang, katanya, Sute, pesan penting sebelum suhu wafat itu mana boleh kau hindarkan kewajibanmu itu Suhu telah menyerahkan cincin ini padamu Ini menandakan beliau menyuruhmu membasmi keparat Ting Jun Jiu Betul tidak benar, tapi kepandaianku terlalu rendah mana dapat memikul kewajiban seberat itu Tadi sekali turun tangan saja sudah kau bikin Ting Jun Jiu terbakar ngacir Bukti sudah nyata, masakah dapat disangka lagi aku, aku yang turun tangan? Ah, mana, mana bisa jadi ujar Hityok dengan heran? Sute, kata Seng Ho dengan menghela nafas, seluk-beluk urusan kita ini banyak yang belum kau ketahui Sekarang yayarlah ku ceritakan secara ringkas saja, golongan kita ini Bernama Syao Ye Aupai, selamanya kita berpegang pada suatu peraturan Yaitu jabatan Chiang Gunjin kita tidak perlu harus dipegang oleh murid tertua Tapi didasarkan atas ilmu silat masing-masing, kepandaian siapa paling kuat, dialah yang menjadi ketua Guru kita mempunyai dua orang suheng, tapi pada saat kakek guru hendak meninggal, sesudah tiga muridnya bertanding Suhu kita keluar sebagai juara dan menjabat sebagai ketua, kedua supek kita itu merasa penasaran dan masing-masing lantas pergi jauh ke negeri asing Kemudian Suhu menerima aku dan Ting Junjiu sebagai murid, Suhu menetapkan suatu aturan Karena ilmu yang dipelajari beliau sangat luas, maka barang siapa di antara kami ingin menjadi Chiang Gunjin diharuskan juga bertanding segala macam ilmu ajaran Suhu itu Tidak cuma bertanding silat saja, tapi juga mesti berlomba tentang seni lukis, seni musik, seni catur, seni tulis dan lain-lain Ting Junjiu sendiri selain meyakinkan ilmu silat, ilmu lain-lainnya boleh dikatakan tidak becus Karena merasa tiada harapan untuk menjadi Chiang Gunjin, ia lantas turun tangan ke Ji lebih dulu Suhu telah disergapnya hingga terjerumus ke dalam jurang, kemudian aku dilukai pula hingga parah Waktu itu ternyata Ting Junjiu tidak tega membunuhmu, ujar Hei Teok Jangan kau kira dia punya rasa kasehan pedaku hingga tidak mengganggu jiwaku, tutur Singho Soalnya waktu itu aku telah berkata padanya, Junjiu, saat ini ilmu silatmu meski lebih tinggi daripadaku Tapi ilmu silat Xiaoye Au Pai yang paling mujizat sedikit pun belum kau temukan Apakah kamu tidak ingin membaca kitab Xiaoye Au Gi Hong? Seteh, hendaklah diketahui bahwa golongan kita disebut Xiaoye Au Pai asalnya adalah karena kitab Xiaoye Au Gi Hong itu Ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka itu boleh dikatakan susah dijajaki luasnya Kitab ini biasanya dipegang oleh Chiang Bun Jin Tapi Chiang Bun Jin dari setiap angkatan paling-paling juga cuma dapat memahami sebagian kecil saja dari ilmu sakti dalam kitab itu Ketika mendengar ucapan itu, Teing Junjiu lantas berkata, baiklah, boleh kau serahkan kitab itu dan jiwamu akan kuampuni Tapi aku menjawab, aku bukan Chiang Bun Jin, dari mana bisa ku serahkan kitab itu padamu? Namun aku tahu di mana suhu menyimpan kitab itu, kalau ingin kau bunuhku, nah, silahkan turun tangan Lekas lalu ia mengertak, hektometer, kitab itu sudah tentu disimpan di tepi Sing Suok Hai Masakah aku tidak tahu, kataku, benar, memang disimpan di sana Kalau kau yakin dapat menemukannya, silahkan lekas ke sana Ia menjadi ragu, ia tahu luas Sing Suok Hai meliputi beberapa ratus li persegi Tempat penyimpanan satu jelit kitab sekecil itu sudah tentu sukar ditemukan Akhirnya ia menjawab, baik, aku takkan membunuhmu, tapi sejak kini kamu harus pura-pura tuli dan berlagak bisu Dilarang membocorkan rahasia golongan kita ini kepada orang luar Nah, coba dengarkan, sebabnya dia tidak membunuhku adalah karena dia masih mengharapkan akan mendapatkan petunjuk tempat penyimpanan kitab pusaka itu dari mulutku Kemudian dia menetap di tepi Sing Suok Hai Boleh dikatakan hampir setiap potong batu pun sudah dibalik dan kitab Xiao Yao Giang tetap tidak ditemukan olehnya Tapi setiap 10 tahun satu kali tentu ia cari perkara padaku Baik minta secara halus maupun main gertak secara kasar Semua akal telah dipakainya, dan sekali ini kembali dia datang lagi hendak tanya padaku Tampaknya tiada harapan lagi, pula melihat aku telah melanggar sumpah Maka aku lantas hendak dibunuh olehnya, dan untung Ciam Pual Engkau adalah Ciam Bun golongan kita, mengapa memanggilku sebagai Ciam Pual? Harus panggil suko saja, potong Su Sing Ho Diam-diam Hai Tio merasa pusing oleh persoalan Ciam Bun Jin segala Maka sahutnya, engkau benar Su Heng Ku atau bukan sementara ini tak perlu kita bicarakan Andaikan benar Su Heng Ku toh juga terhitung Ciam Pual Ya, benar juga, sahut Sing Ho menganggukan, dan untung tentang apa Untung Ciam Pual dapat menguasai diri, sudah cukup biara tenaga Sampai detik terakhir barulah memberi gemperan dasyat Sehingga Sing So Klo Khoi dibikin ngajir Sute, engkau salah tentang hal ini, kata Sing Ho sambil goyang-goyang tangan Sudah terang engkau yang membantuku dengan menggunakan ilmu sakti ajaran suhu kita Maka jiwaku dapat diselamatkan Tapi mengapa engkau masih merendah hati dan tidak mau mengaku? Kita adalah sesama saudara seperguruan Jabatan Ciam Bun sudah ditetapkan Jiwaku engkau pula yang menolong Betapapun aku tidak nanti mengincar jabatan Ciam Bun ini Selanjutnya hendaknya kau anggap saja seperti orang sendiri Bilakah aku pernah membantumu? Apalagi tentang menolong jiwamu Lebih-lebih aku tidak tahu Ujar Hei Tio So Sing Ho berpikir sejenak Lalu katanya Ya, mungkin hal itu terjadi atas ketidaksengajaanmu Tapi, pendek kata ketika tanganmu memegang punggungku Ilmu sakti perguruan kita lantas menyalur ke badanku Dan sebab itulah aku dapat mengalahkan Ting Jun Jiu Oh, kiranya begitu Dan itu pun suhumu yang menolong jiwamu Dan bukan aku, kalau kau bilang suhumu yang menolongku dengan melalui tanganmu Dapatkah engkau menyetujui? Ya, jika engkau berkeras ingin aku mengaku Bolehlah aku menyetujui Sahut Hei Tio terpaksa Lalu So Sing Ho bicara pula Ting Jun Jiu sebenarnya ingin merampas cincin besi jika suhumu ditewaskan Lalu ia akan minta petunjuk kepada seseorang tentang ilmu silat dalam kitab Syao Ye A U Gi Hong Tak ia duga suhumu jatuh ke jurang dan menghilang untuk seterusnya Lebih-lebih tak terduga olehnya bahwa suhumu tidak tewas Hanya terluka parah dan kedua kaki patah sebatas lutut Beberapa tahun kemudian suhu dapat berjumpa pula dengan aku Beliau lalu memperhitungkan care untuk mengatasi Ting Jun Jiu Beliau merasa perlu mencari seorang pemuda yang cakap lahir batin Tidak hanya wajahnya bagus tapi otaknya juga harus tajam Mendengar kata-kata pemuda Diam-diam Hei Tio berkerut kening Pikirnya, untuk melatih ilmu silat Apa sangkut pautnya dengan muka bagus atau jelek? Berulang mereka guru dan murid menyebut muka bagus bagi ahli waris yang hendak mereka cari Entah apa sebabnya suh sing homi lirik sekejap padanya Lalu menghela nafas pelahan Hei Tio lantas berkata Mukaku jelek, pasti tidak memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris gurumu Lo ciampu lebih baik kau cari lagi seorang pemuda cakap dan ganteng Lalu ilmu sakti gurumu ini akan kuserahkan padanya So sing homi lengat Sahuknya, ilmu sakti golongan kita ini harus sejiwa sedaging dengan orangnya Ilmu ada orangnya hidup Ilmu lenyap orangnya mampus Seperti suhu Setelah menurunkan ilmu saktinya padamu Lalu beliau wafat Masakah kamu tidak menyaksikannya ai? Celaka, lantas bagaimana baiknya seru hai Tio sambil menghentak kaki Bukankah aku akan bikin runyam urusan gurumu dan lo ciampu ini? Sete, justru itulah tugas yang dibebankan atas pundakmu Sahut sing ho Sebabnya suhu memasang problem catur itu Tujuannya adalah untuk seleksi kepandayan setiap pemain Beliau berkata padaku, biarpun ku tahu kamu bukan orang yang cocok Tapi aku pun tidak mau pilih kasih Kamu juga boleh ikut coba-coba Asalka EU mampu memecahkan problem ini Maka aku pun akan menurunkan ilmu sakti dan menyerahkan cincin besi ini padamu Tapi meski aku sudah peras otak selama 30 tahun Tetap tidak sanggup memecahkan problem catur ciptaan suhu itu Sete, akhirnya hanya engkau saja yang dapat memecahkannya Tentang kecakapan batin pembawaanmu sudah terang memenuhi syarat Tidak, sahut he Tio Aku justru tidak memenuhi semua syarat Sebab problem catur itu pada hakikatnya bukan aku yang memecahkannya Lalu ia ceritakan apa yang terjadi itu Ia katakan Hianlan yang diam-diam telah membisikinya tentang langkah catur itu Sudah tentu Su Sing Ho merasa sangsi, katanya Tapi kalau melihat keadaan Hianlan Tai Su Tampaknya dia sudah terkena tangan ke Jiting Jun Jiu Ilmu saktinya sudah punah dan rasanya tidak dapat lagi menggunakannya Sesudah merandek, lalu ia menyambung Namun Xiao Lim Pai adalah pusatnya dunia persilatan Boleh jadi Hianlan Tai Su memang sengaja pura-pura lemah Sute, untuk mencari orang agar dapat ikut memecahkan problem catur itu Maka dengan segala daya upaya telah kupancing orang supaya datang kemari Bu Yung Kong Cu dari kosoh itu berwajah bagus Ilmu silatnya serba pintar Sebenarnya dia seorang calon pilihan yang sangat baik Tapi dia justru tidak mampu memecahkan problem catur itu Benar, Bu Yung Kong Cu terang beratus kali lebih hebat daripadaku Kata He Tiok Dan ada pula Tuan Kong Cu dari Tai Li Dia juga seorang pemuda tampan Ai, hal ini jangan disebut lagi Kata Sing Ho Sudah lama aku mendengar bahwa Tin Lemong Toan Cingsan Dari Tai Li Mahir Ilmu Sak Tiet Yang Chi Yang paling susah dicari bandingannya Adalah kepandainya memikat kaum wanita Tak peduli apakah perawan suci atau gadis basi Asal ketemu dia tentu kesemsem dan jatuh hati Dengan susah payah aku mendapat akal untuk memancingnya kemari Kukirim anak muridku ke Tai Li Dan mengatakan padanya bahwa Koh Soh Bu Yung Si telah menciptakan suatu ilmu yang khusus dipakai mengalahkan Iti Yang Chi Siapa tahu dia sendiri tidak datang kemari Yang muncul justru putranya yang ketolong-tololan Aku tidak memperhatikan dia Cuma aku lihat pandangannya seakan-akan melekat pada diri Nona Ong itu Kata He Tiok dengan tersenyum Soh Sing Ho goyang-goyang kepala Katanya, sialan Toan Cingsan itu terkenal sebagai lelaki paling romantis di dunia persilatan Wanita manapun tentu suka padanya Tapi putranya sedikit pun tidak mirip dia Benar-benar tidak becus dan membuat malu ayahnya Dengan mati-matian ia hendak merebut hati Nona Ong itu Tapi Nona Ong justru acuh tak acuh padanya Ai, sungguh mencengkelkan orang Cinta Toan Kongcu itu tampak sungguh-sungguh Seharusnya jauh lebih baik daripada kelakuan pemuda bangor umumnya Mengapa Chiampo bilang sialan ujar He Tiok Habis, mukanya memang bagus Tapi otaknya bebal Terhadap kaum perempuan sedikit pun tidak berdaya Makanya kita pun tidak bisa memakai dia Sahut Sing Ho Oh Hai Tiok bersuara singkat Diam-diam ia girang juga Pikirnya, kiranya kalian ingin mencari seorang pemuda cakap Untuk milayani kaum wanita Jika demikian, untunglah aku Sebab betapapun juga tidak mungkin Ho Sio jelek seperti siluman macamku itu Akan dapat kau pakai Lalu Sing Ho bertanya pula Sute, apa suhu tidak memberi sesuatu petunjuk jalan Supaya kau pergi mencari seseorang? Atau mungkin memberikan sesuatu peta dan benda lainnya Hai Tiok melengah sejenak Ia merasa urusan bisa runyam lagi Hendak dia sangkal Tapi sejak kecil ia digembleng di Siaulim Si Sebagai seorang padri alim ia tidak suka berdusta Maka akhirnya ia menjawab juga dengan tergagap Ya, hanya, hanya ini saja gurumu memberikan padaku Lalu ia mengeluarkan gulungan kertas itu dari dalam bajunya Tertampak So Sing Ho bersikap sangat menghormat Dan tidak berani menyentuh gulungan kertas itu Maka He Tiok lantas membukanya sendiri Sesudah gulungan kertas itu terbentang Kedua orang sama-sama kesima dan tanpa terasa bersuara heran berbareng Kiranya gulungan kertas itu bukan nih lukiskan sesuatu peta bumi Atau pemandangan alam segala Tapi adalah gambar seorang gadis cantik dengan dandanan sebagai putri keraton Hah, kiranya potret nona ong di luar itu Ujar He Tiok Namun lukisan itu tampak sangat tua Kertasnya sudah bersemu kuning Andaikan tidak ratusan tahun sedikitnya juga ada 30-40 tahun lamanya Begitu pula cat lukisan itu jauh lebih tua daripada ong Giok Yan Tapi toh ada orang bisa melukis muka Giok Yan pada ratusan atau beberapa puluh tahun yang lalu Sungguh hal ini sukar untuk dimengerti Lukisan itu sangat indah Goresannya jelas Orang yang dilukis itu laksana hidup saja Benar-benar seperti ong Giok Yan yang diperkecil Lalu digepengkan dan diterapkan dalam lukisan itu Kalau diang diam Hai Tiok sangat heran Ketika ia pandang so sing ho Tampak orang tua itu lagi corat-coret dengan jarinya untuk menirukan goresan lukisan itu Sesudah memuji dan termangu-mangu sejenak Akhirnya mendadak seperti tersadar dari impian dan berkata Suteh, maafkan sifat suhengmu ini telah kumat lagi Asal melihat lukisan indah suhu, segera aku lupa daraptan dan ingin mempelajarinya Lukisan yang telah dilihatnya itu dari ingatannya Sejenak kemudian, ia membuka matu dan berkata pula Dan apa yang dikatakan suhu ketika menyerahkan lukisan ini padamu Beliau mengatakan kepandaianku sekarang ini tidak cukup untuk membasmi Ting Jun Ji Maka harus menuruti petunjuk gulungan lukisan ini dan pergi ke Tiansan wilayah barat Untuk mencari kitab pusaka ilmu silat yang disimpannya di sana dahulu Tapi aneh, beliau mengatakan lukisan ini menggambarkan tempat sumayamnya dahulu Seharusnya kan suatu gambar pemandangan alam di penggunungan yang indah Mengapa adalah potret Nona Ong Malah? Jangan-jangan beliau salah memberikan lukisan ini padaku Setiap tindakan suhu memang susah untuk diperkirakan orang lain Tapi bakatmu sangat tinggi sampai waktunya nanti tentu kamu akan paham sendiri Ujar So Sing Ho, dan kamu harus tunduk kepada perintah suhu, lekas berdaya Menyaksikan ilmu yang dimaksudnya itu untuk membunuh Ting Jun Ji Tapi, tapi Siow Cheng adalah murid Siow Lim Pai dan harus segera pulang melapor ke sana Sahut Hei Tiok dengan tergegak Dan sepulangnya di sana Aku, aku takkan keluar lagi Keruan Sing Ho terkejut Ia mi lompat bangun sambil menangis Lalu ia berlutut pula di depan Hei Tiok dan menyembah tiada hentinya Katanya, Siang Bun Jin, jika engkau tidak taat pada pesan suhu itu bukankah berarti beliau telah mati sia-sia Cepat Hei Tiok berlutut juga dan balas menyembah Sahutnya, Siow Cheng sudah masuk pintu suci, dilarang marah dan pantang membunuh Tadi aku menyanggupi pada gurumu akan membunuh Ting Jun Ji Tapi sekarang aku merasa menyesal Peraturan Siow Lim Pai kami sangat keras Betapapun Siow Cheng tidak berani menyeleweng dan masuk perguruan lain serta berbuat sembarangan Begitulah meski So Sing Ho telah memohon dengan sangat sambil menangis Membujuk dengan kata-kata manis Bahkan dengan kera menggertak dan mengancam Tapi Hei Tiok tetap tidak mau terima Saking tidak berdaya lagi dan merasa putus asa Akhirnya Sing Ho berkata kepada jenazah gurunya Su Hu, Chiang Bun Jin tidak mau taat kepada pesan tinggalanmu Aku pun tidak berdaya menyadarkan dia Maka biarlah aku menyusul engkau di alam baka saja Habis berkata, sekali lompat ke atas Dengan kepala di bawah dan kaki di atas Sia terus terjun ke bawah dengan maksud membenturkan kepalanya pada lantai batu yang keras itu Hei, hei, jangan teriak Hai Tiok kaget Dan cepat ia sambar tubuh Sing Ho dan dirangkulnya erat-erat Sekarang tenaga dalamnya sudah sangat kuat Gerak-geriknya juga gesit dan cepat Maka sekali terpegang So Sing Ho lantas tak bisa berkutik lagi Kenapa engkau melarang aku membunuh diri tanya So Sing Ho Kat Kehlang mengutamakan walas asih Sudah tentu aku tidak boleh menyaksikan engkau mati tanpa menolong Sahut Hai Tiok Lepaskan, aku tidak ingin hidup lagi Tidak, takkan ku lepaskan habis Apakah selama hidup akan kau pegang aku seperti ini Hai Tiok pikir benar juga teguran ini Maka ia lantas putar tubuh orang hingga kepala ditegakkan ke atas Dan taruh kakinya di atas tanah Lalu katanya Baiklah, biar ku lepaskan engkau Tapi engkau tidak boleh membunuh diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!